Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tinggal di Karawang Saya ini punya masa lalu Hidup yang kelam Saya ingin taubat Ingin memperbaiki diri Tapi saya bingung Mau belajar malu Saya harus bagaimana Ustaz Jadi yang pertama Keinginan Anda dan perasaan Anda Perasaan sampian Tentang masa lalunya yang kelam Dan ingin bertaubat ini bagus Dan setiap orang itu memang harus menyesali Masa lalu yang kelam yang tidak baik harus menyesali Dan sampian harus bertaubat Dan harus memperbaiki diri Tapi saya bingung Mau belajar malu Jangan malu Cari informasi Di daerah dekat-dekat situ Siapa yang kira-kira bisa mengajar Atau kalau malu di daerah situ Cari daerah lain Kira-kira terjangkau lah Cuma kalau sekarang ini Perjalanan agak jauh Banyak yang khawatir Karena lagi Ini masalah wabah Coronavirus Saya harus bagaimana Ustaz Nah orang yang bertaubat itu Keharusan orang yang bertaubat Yang pertama Harus merasa menyesal Atas perbuatan-perbuatan Perbuatan tidak baik yang telah lalu Yang kedua Harus menghentikan Perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu Itu diantara syarat bertaubat Kemudian Kemudian dia ini ya mohon ampun kepada Allah Kemudian Kalau masa lalunya ini Ada kaitannya dengan hakul adami Salah kepada sesama manusia Ya minta maaf pada yang bersangkutan Agar oleh Allah juga diampuni Kemudian Hutang-hutang ibadahnya Seperti sholat atau puasa Diganti semampunya Diganti Ini namanya Orang yang punya masa lalu Jadi di Dikhoda Diganti Ini syarat-syarat Taubat Kemudian dia juga Berniat tidak akan mengulangi lagi Seperti yang lalu Harus ada niat seperti itu Ya kalau nanti berbuat lagi Bertaubat lagi Karena sabda Rasulullah S.A.W Orang yang bertaubat dari dosa Itu seperti orang yang tidak punya dosa Jadi saya rasa Kemauan saudara Yang dari Karawang ini Untuk bertaubat Ini sangat bagus Apalagi Malam ini Malam Nisbu Syakban Istighfar kepada Allah Karena pada malam ini Allah akan memberikan rahmat yang luar biasa Allah memberikan ampunan Kepada umat Islam Yang penting Tidak melakukan kesyirikan Dan hatinya Tidak ada kebencian Tidak ada permusuhan Karenanya Kita Bersama Saling maaf Memaafkan Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya Pada malam ini Kepada kita Sekalian Terima kasih Terima kasih